Admiral Richard E. Byrd, seorang penerbang dan penjelajah, menemukan gunung berapi Mount Sidley di Antartika, memberi wawasan penting tentang geologi. Dokumentasinya tentang gua es dan aliran air bawah tanah memperdalam pemahaman kita tentang lingkungan Antartika. Penemuan-penemuan ini menjadi penting dalam penelitian ilmiah masa depan, namun klaimnya tentang dunia dalam masih menjadi subjek spekulasi meskipun klaimnya belum terbukti. Penemuan-penemuan Byrd tetap memberikan kontribusi besar pada pemahaman kita tentang Antartika. Warisannya menjadi sumber inspirasi bagi penjelajah dan ilmuwan. Keberaniannya dan penemuan-penemuannya akan tetap menjadi bagian penting dari sejarah eksplorasi manusia di Antartika. Pada Maret 1957, dunia terkejut dengan berita kematian Admiral Byrd di rumahnya di Boston, Massachusetts. Meskipun resmi disebut gagal jantung, beberapa teori konspirasi menyiratkan kemungkinan pembunuhan terkait dengan penemuan-penemuan rahasia di Antartika. Hingga kini misteri seputar kematian Byrd tetap menggantung, meninggalkan warisan keberanian dan ketidakpastian. Terima kasih telah menonton!